Kalau kecelakaan itu tidak terjadi, mungkin Pak Asrab dan Bu Esti tidak bertengkung dengan Novia. Karena Najiki yang meminta saya mengenalkan Novia kepada Pak Asrab dan Bu Esti. Kenapa pengen jadi begini? Papa nggak akan membiarkan Novia membatalkan pernikahan kalian. Pasti Papa akan bertindak. Mama nggak mau sampai Novia kenapa-napa.